Halo guys, selamat datang di Garasi Drift Hari ini gue mau bikin video yang sedikit surprise Karena gue melakukan project cars baru Yang gak gue videoin sebelumnya, gak gue storyin Jadi bener-bener gak ada yang tau gue apain ini mobilnya Dan kalo kemarin itu Project cars gue adalah CVI-15 Rocket Bunny warna merah ini Karena ini udah selesai dan udah gue review juga Bagi kalian yang belum nonton, silahkan nonton dulu video review by Zico By gue sendiri Dan sekarang langsung aja kita jemput project cars baru Yang gue maksud itu Sebenernya mobilnya mobil lama Cuman gue modifikasi jadi kayak makeover udah beda banget kayak kemarin Ya karena mobilnya yang kita ambil itu mobil balap Ya mobil silvia jadi-jadian Gue langsung kasih tau aja karena udah di thumbnail Jadi kita pake towing, pake Zicoaster towing Dan langsung aja jalan Gue udah penasaran banget nih mobilnya udah sekeren apa sekarang By the way gue rapi gini karena gue abis pulang ngampus ya Jadi ngampus tuh harus profesional guys Pake kemeja Walaupun sebenernya bisa pake kaos Tapi ya biasain untuk di dunia profesional aja Oke guys kita udah sampe di Platinum dan mobilnya ada disitu Kita liat ya mobil apa Ntar warna putih sekarang udah kayak mobilnya dipok Ada mas Lukman disini Halo mas Ada mas Vino juga Halo mas Thank you banget ya udah di chat Halo mas Keren banget mas Vino Oke guys langsung aja kita bawa ke garasi Dan towing udah siap Langsung kita naikin Di garasi kita modifikasi Ntar gue jelasin apa aja yang mau gue modif lagi Di mobil ini Sampai jumpa Jangan harki Nah Jangan harki Sampai jumpa Jangan harki Oke, mobil udah jalan dan sekarang gue lagi nebeng yang punya-punyanya stand slap nih. Halo Mas Lukman, ini mobil ini pernah kita review waktu di tol beca kayu. Oke guys, mobilnya udah sampe rumah, udah aman di towing dan langsung aja kita turunin, kita masukin ke garasi. Oke, mobil udah di garasi dan sekarang modifikasinya gue mau jelasin dulu. By the way, ini gue syuting sendiri, jadi kita ngomongnya di belakang kamera ya. Pertama, velg ini karena ini velg buat balap, kurang cocok buat ikutan elite. Jadi ini mobil gue pake buat elite, makanya gue beli velg baru. Ini sebenernya kado dari garasi drift nih, dari depo, thank you ya. Velg-nya adalah NK yang dipake X3, cuman bedanya nih concave. Gue lupa namanya apa, tuh ada namanya disini kok. Oh itu tuh, NT03RR ya namanya. Cocok banget pasti disini. Pake ban Advaneova dengan profilnya 285, lebar banget. Gokil. Ini pasti keren banget sih. Dan ini offsetnya lebih keluar 2 cm, jadi aman lah harusnya, pas. Ini kan ada masuk ya, ada masuk tuh. Jadi ntar pas ganti velg itu udah keluar, pas. Dan selanjutnya adalah gue mau pasang sticker. Sticker di kaca gitu loh guys. Sticker di kaca depan, jadi ntar pake sticker hitam. Terus ada Zico Starnya. Zico Starnya chrome. Ya, langsung aja kita ganti velg dulu ya. Terus ada Zico Starnya. selamat menikmati oke guys, sudah kepasang untuk bagian belakang ini bener-bener pas banget ya tadi sedikit ada masalah adaptornya terlalu lebar jadi gue pake adaptor yang lebih kecil untung ada adaptor yang kecil punya depo sih, gue pake aja mumpung gak kepake dan ini bener-bener pas banget fitmentnya rata velgnya kotak eh, band yang ngotak bener-bener keren kita langsung aja pasangnya depannya lagi dipasang apa, koyok tuh oke guys, sudah kepasang depannya dan sekarang tinggal bagian sebelah kanan ini bener-bener keren banget guys tapi harus dipendekin dulu ke yang depan soalnya ini settingannya settingan balap kan jadi depannya harus jingkrak gitu jadi kalau untuk elite kita pendekin depannya halo guys, sudah kelar pasang velg mobil ini bener-bener ganteng banget warna putih roket bunny SX depan Sylvia pake velg NT03RR tuh the best dia pokoknya sebenernya gue udah ngikutin mobil luar mobil luar tuh SX Ben Sopra dia warna putih tapi depannya masih lembut kodok dia pakenya RR bukan NT tapi ya sama-sama keren gue capek sih guys langsung-langsung dan gue mau istirahat dulu nanti mungkin lanjut malam kita pasang stiker di kaca di bagian seninya nih stiker simple aja sih biar tambah keren aja ntar baru pasang livery itu pas worst stage jadi untuk elite polosan dulu oke mobil posisi udah beda sekarang karena kita mau masang stiker udah mau maghrib jadi kita taruh sini biar dapet cahaya jadi itu kita mau pasang stiker warna hitam dove tuh stikernya nih terus ditimpa gini terus ditimpa mana nggak keliatan nah z coaster ya biar ngikutin trend aja lah taruh sini biar bagus udah kita ukur pake soat tip pake sedotan tadi ngukurnya karena kita nggak puncak garis dan sekarang langsung aja kita pasang timelapse aja ayo guys stikernya udah kepasang stiker hitam dove-nya sekarang tinggal pasang stiker z coaster yang warna krum oke guys akhirnya kelar juga untuk project cars baru ini alhamdulillah warnanya udah bagus retak-retak di fender di semuanya deh udah bener udah pokoknya clean banget deh dan pastinya gue kalo ngedrift jadi hati-hati banget dan itu sebenernya alesan gue sih kenapa gue chat biar kalo misalnya gue lagi tandem kalah gitu ada alesan alesan gue ya mobil baru gitu sayang nggak sih ya biar keren aja sebenernya jadi mobil drift tuh harus keren harus di chat biar eye-catching jadi mungkin sekian untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya video selanjutnya gue paling pasang stiker atau nggak langsung di elite ya ya keep practicing safe and goodbye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati